Al-Fatihah Dan yang keduanya menanyakan terkait dengan seandainya harusnya suami yang membimbing istri ketika pas menikah Nah ini terbalik istri yang membimbing suami seperti apa istilahnya atau tidak atau soalnya Baik, di dalam persiapan pernikahan barangkali yang tadi saya sampaikan Terkait persiapan malia, harta itu lebih titik berat dibebankan kepada calon suami Karena dia yang akan bertanggung jawab dan akan memberikan harta kepada istri Apakah istri juga boleh mempersiapkan? Boleh, boleh saja Lihat bunda tidak, bunda khedijah itu luar biasa Beliau bahkan seorang hartawan Ya, seorang apa namanya bangsawan Bunda khedijah beri harta yang beri kebanyak Dan apakah kemudian akhwat Kalau misalkan saya kan belum punya harta Apakah boleh saya mencari untuk persiapan, make up, make up, segala macamnya Boleh, kan gitu Tapi tidak sebesar tanggung jawab calon suami Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban Tapi ketika kalian memiliki harta, itu juga tidak apa-apa Kemudian kalau bagaimana nanti kalau sudah suami istri Apakah boleh diperlukan? Boleh Apakah boleh ini memperkenalkan istri, ini memperkenalkan suami Boleh juga Pengaturan manajemen keuangan dalam keluarga Apakah boleh dipegang oleh suami? Apakah boleh dipegang oleh istri? Boleh, boleh saja Itu tidak ada aturan yang lakukan Jadi semuanya masing-masing memiliki kesepahaman Dan ada aturannya yang jelas Bunda khedijah dan rasulullah s.a.w. itu memiliki harta makanya Bunda khedijah dan rasulullah s.a.w. yang kaya Karena kita lihat Rasulullah s.a.w. usia perdagangan beliau Dengan usia kenabian beliau Itu usia pernagangannya lebih banyak dibandingkan dengan usia kenabiannya Kita lihat Rasulullah s.a.w. usia berapa tahun sudah berdagang Ada lagi ini Oh iya Ayo, berapa tahun beliau mulai berdagang Angkat tangan Sehingga saya katakan Rasulullah s.a.w. orang nyata ya Tapi beliau memilih Gaya hidupnya Setelah dawah itu Karena ini gaya hidup Beliau berdoa agar dikumpulkan bersama orang-orang miskin Tapi Rasulullah s.a.w. adalah orang kaya Ayo, usia berapa tahun beliau mulai berdagang? 8 tahun 5 tahun 5 tahun masih kecil belum? 6 tahun Angkat tangan dulu 16 tahun 16 tahun Kurang kecil 12 tahun Iya, 12 tahun Sekiranya dikasih ke calonnya Walau tekan tangan 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 Ilfang Ilfang 12 tahun Pasulullah 12 tahun Mulai berdagang Yaitu ke Syam Dan beliau Berarti Syam itu Empat negara Yang di atas Apa Negeri di atas Saudi Yaitu Apa Libanon, Suria Kemudian Palestina Dari Satu lagi Apa namanya Yurda Ordun Atau Yordania Keempat negara ini Negeri Syam Rasulullah Biasa Dihila 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 Tasyitai Wasayf Kalau musim Dingin Kemana Ke Yaman Musim panas Negeri Syam 12 tahun Rasulullah kemudian Dia akan terjadi Nabi Rasulullah 40 tahun Berarti dari 12 ke 40 Berapa tahun 40 dikurangi 12 20 28 tahun Itu Usia Rasulullah Berdagang Kemudian Usia 40 Usia Kenabianya Dari 40 Sampai ke 63 Berapa tahun 23 tahun Usia Perdagangan Rasulullah Tadi itu terkait Berapa sih Oh ya Mali ya Rasulullah Menjadi Manager dan Menjadi perusahaan sendiri Kemudian Memerjan Harta Bunda Khadija dan Rasulullah Ketika sudah Dari Rasulullah Harta itu habis Untuk dakwah Untuk dakwah Kemudian lihat Usia 40 Tambah 13 Berarti 53 53 Hijrah ke Medina Kemudian adanya Keperangan Badar Tahun ke 2 53 Berarti 54 55 Usia 55 Beliau sudah mendapatkan Kekanima Kekanima Harta rampasan perang itu Bagian Allah dan Rasulullah itu besar 1 per 5 Kalau Harta rampasan perang itu 10 miliar Kalau dalam keperangan itu Luar biasa Rampasan perang 10 miliar 1 per 5 20 miliar 20 apa 5 1 per 5 20 miliar 20 miliar Bagian Rasulullah itu 20 miliar Tapi kemudian apakah Rasulullah SAW itu Hartanya itu diambil Semuanya Beliau itu Bagi-bagikan kepada Yang terhak Dan kemudian Sebagiannya itu Dan semuanya Ditarah di Baitul Mal Kas negara Padahal itu adalah Hak Rasulullah Dan kita lihat Ketika Misalkan Rasulullah SAW Pulang Apa namanya Abis sholat asar Di Mesin Nabawi Abis sholat asar Di Mesin Nabawi Tiba-tiba selalu Berapa lama Rasulullah itu langsung Pergi kemana? Ke rumahnya Pergi Datang lagi Yang terburu-buru Ada apa? Kemudian berapa Saya ingat Tadi setelah sholat asar Saya ingat Di rumahku Ada segenggam emas Dan saya tidak mau Segenggam emas ini Ingat di mana Di rumah Kecuali saya minta Isri-isri saya itu Untuk membagikan kepada Pak Kukura dan Masakri Lihat Segenggam emas Ada disini punya emas segenggam emas? Itu tahun kedua Hidriyah Dan Dari beliau ikut perang Dalam sejarah Beliau itu ikut peperangan Dan peperangannya Yang langsung dipimpin oleh beliau Itu sebanyak 28 tahun Usia dari 54 tahun Sampai 63 tahun Berarti berapa tahun? 63 Kurangi 54 9 Peperangannya ada 28 kali Berarti 1 tahun berapa kali? 28 dibagi 9 Berapa? Dalam setahun 3 kali Berarti berapa bulan sekali ada peperangan? 4 bulan Per 4 bulan Rasulullah perang Kalau pisahkan 25 nya 10 miliaman Berapa? 10 kali 28 Berapa? 280 Kemudian dibagi 1 per 5 Berapa harga Berapa harga Rasulullah s.w.a. Jadi di market Tadi kembali kepada Seorang calon istri Apakah boleh punya harta? Apakah boleh mempunyakan? Boleh Kemudian yang uniknya Terkadang Terkadang Cinta membawa Dolongan yang luar biasa Terkadang Calon istri itu Membantu calon suaminya Apakah ada kejadian? Ada 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 kejadian seperti ini Misalkan Si AA nya ini Bos Neng Gak apa-apa Mau jadi reseller AA Bos Bos Kaki Gak apa-apa boleh? Boleh Seperti Rasulullah s.w.a.w. dengan benda Yang diterima keusian Apakah tidak 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 Apa Permasalahi Kata mulia Kita tutup Jawab dua pertanyaan tadi Ini yang pertanyaan yang kedua Apakah Boleh Istri pendidik suami itu? Di dalam keluarga Dalam keluarga Itu Soal pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama Baik pendidikan suami Dan pendidikan istri Suami harus mendidik istri Istri juga harus mengingatkan suami Jadi kedua-duanya Apakah boleh? Boleh Kedua-duanya harus berpendidikan Yang kemudian nanti ketika punya anak pun Dua-duanya itu mendidik anak ini Memang betul suami menjadi imam Tapi Perhatikan Imam itu kadang suami tersebut Imam ketika Allah akbar Kalau imam tentu Gimana? Ya keluar Si makmum Lanjutin Kalau disitu ada laki-laki Kalau misalkan punya perkuat Berarti ketika lanjutin Dia berundut dan kemudian Mengganti sholat Ketika salah Dimana dalam fikir? Dalam fikir Kalau imam bacanya salah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumitir Salahlah itu imam? Salah Yang laki-laki wajib meluruskan Kalau ada laki-laki Kalau wanita Apa? Dalam fikir itu Mengingatannya dengan Tersiket Pok-pok-pok Gitu kan Salah itu sih Dalam keluarga Ibaratnya dalam sholat Seperti itu Suami Tidak melulu Habis yang saya Kan imam Kamu mamu Kamu harus ikutin saya Enggak begitu Ibu juga kan ada salahnya Istri pun Wajib menegur suami Menegur Suami Karena pada Hakikatnya Tadi Menyatukan Dua insan yang berbeda Itu masalah Tidak Ada masalah disitu Jadi Tapi itu bukan satu masalah Dan ingat Ya ingat Dalam pernikahan itu Kacamata yang dipakai Bukan kacamata bulan madu Kalau pernikahan itu Dipakai kan kacamata bulan madu terus Khawatir Ada teh kotok Kainjem Seginap lah Ada masalah Tidak diselesaikan Ada jurang Tidak mau berhenti Tapi Kacamata bulan madu Tempatkan di mata anda Ketika bulan madu Setelah bulan madu selesai Di hari-hari berikutnya Ketika ada waktu bulan madu Pakaikan lagi kacamata itu Pakaikan dalam keluarga Kacamata yang hakiki Ya Yang hakiki Kalau Kalau dia A Jadi A B Jadi B Artinya apa Artinya apa Dalam keluarga Harus siap menerima Keturangan Dan kelebihan Masing-masing Ini kata-kata Al-Quran Firman Allah Kalian Wahai para wanita Adalah Selimut Pakaian Bagi suami Suami pun Selimut Pakaian buat Istri Jadi Yang saya sampaikan Dalam pernikahan Jangan selantiasa Pakai kacamata Bulan madu Khawatirnya Tai kotok Jadi coklat Coklat Jadi tai kotok Ya Paham ya Paham ya Karena dalam kehidupan Keluarga Ada rintangan Ada hambatan Ada permasalahan Disesuaikan Dan dilihat Dengan Realita Dan kacamata Yang sebenarnya Maka Seorang suami Bisa Memberikan Masukan Untuk suami Seorang istri Bisa memberikan Masukan Untuk suami Atau mungkin Mendidik Ya Seorang suami Bisa Mendidik Dan memberikan Masukan Untuk istri Kedua-duanya Harus lapan Ini yang pertama Yang kedua Yang kedua Adalah tadi Pertanyaannya Terakhir Bagaimana Mau Waliman Muakak Tapi Pinjam Ke Ke Bank Boleh Tidak Boleh Tidak Jawabannya Diserahkan kepada Masing-masing Sesuai Pondisinya Masing-masing Ada dua Kemungkinan Kalau dia Tidak punya Tidak punya Usaha Tidak punya Agunan Pinjam Ke bank 100 juta Bank Bakalan Yang serita Bang itu Akan Mentertawakan Kenapa Biasanya Belum Belum masuk Kategori Al-Ba'ah Ataupun Mampu Untuk Menikah Kalau Belum Mampu Untuk Menikah Sebaiknya Maksud Memberikan Tuntunan Adalah Asol Puasa Fa'i Manapu Pijah Karena Dengan Puasa Itu Ada Tameng Tameng Untuk Jadi Kalau Belum Mampu Puasa Ahwah Puasa Puasa Juga Belum Ada Yang datang Puasa 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 Agar Bisa Mengendalikan Emosi Jadi Pinjam Ke bank Itu Masing-masing Formisi Yang Yang Memungkinkan Atau Tidaknya Semuanya Tergantung Apa Namanya Formisi Masing-masing Dan Masing-masing Mengetahui Akang Formisinya Masa Itu Saja Ada Yang Kita Tanyakan Lagi Cukup Oke Baik 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 Menikah Itu Adalah Sunnah Rasulullah S.A.W Yang Harus Kita Ikuti Dan Tidak Boleh Kita Benci Daripada Pernikahan Jadi Nikah Merupakan Rasulullah S.A.W S.A.W Persiapkanlah Pernikahan Ini Dengan Sebaik-baiknya Dan Pernikahan Ini Merupakan Satu Matua Rantai Kehidupan Kita Maka Jalani Dengan Sebaik-baiknya Jadikan Pernikahan Ini Adalah Nilai Ibadah Yang Tidak Hanya Dilakukan Sehari Dua Hari Tapi Ia Dilakukan Supaya Bahkan Kita Berharap Pada Allah Dengan Pernikahan Ini Menggapai Ritualnya Menggapai Ritual ilahi Agar Kita Bisa Kumpulkan Banyak Pelaku Kapan Harus Nikah Masing-masing Memiliki Jawabannya Masing-masing Dengan Siapa Allah Sudah Mencuka Jodohnya Tinggal Bagaimana Kita Menjemput Jodoh itu Atau Menunggu Jodoh itu Kalau Ingin Cepat Jemput Jodohnya Kalau Ingin Nambah Terbulan Terbaik Terima Terima Makasih Terima Dan Dibilнос Jodohnya Dan Menjahat Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin filma la'il a'la ila yawin din Allahumma affirrana zhanubana wal walidina walhamdul kamar qawma sivara Allahumma affirrana zhanubana wa kaffirana sayyatina wa tawfalama al-abrariya aziziya wa khariyata al-gelal wa l-kaw Allahumma affirrana al-muslimina wal-muslimat wal-mukminina wal-mukminat al-ahyaat minum wal-ahwaat innaka sabi'am al-qadimul maji'ud di'awad yaqadiyal hajad Allahumma lakul i'ana in maqawina halaf wafi'aginimha halaf wafi'aginah halaf zhamma i'llwa whartah wola maridba illa shufaytah wola humma illa karicta wola karbban illa nafasthah wola nanzibat illa zwojtah wola nanzibat illa zwojtah wola azibat illa zwojtah selamat menikmati 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 selamat menikmati